Oke ya Halo semuanya balik lagi di Regal sana channel dan kali ini kita bakal ngaburit Moto GP 20 kali ini ya dan ya kali ini kita bakal lanjutin karir pastinya dimana kita bakal masih lanjut di benua Eropa gitu ya kalau nggak salah dan kita cus aja kalau gitu ya jangan basa-basi lagi lah kita cuskaman dan kali ini kita berada di menu ya dan disini kita sedang progress untuk update engine ya ini redor championshipnya kita unggul satu poin dengan Dennis Fujiya dan ya kita langsung terus aja kalau gitulah ke track misano Oke ini dia di kualifikasinya dan seperti yang kita lihat hujan gede ya dan disini saya nggak tahu ya apa eh kayak kesulitan yang berarti selama hujan di Moto3 ini tapi selama saya bermain di karir ya Moto3 ini selama hujan itu gak terlalu banyak problem gitu kayak gampang slide atau gimana gitu ya enggak gitu masih aman-aman aja gitu ya Oke ini dia kita sedikit kesulitan di dua sektor awal mudah-mudahan disini kita bisa memperbaiki catatan waktu ya oke di sini oke breaking oke bagus 0,6 kita unggul ya dengan rider-rider lain mudah-mudahan kita bisa full position lagi lah ya melanjutkan trend positif gitu ya karena progress kita dengan motor kita itu luar biasa banget gitu ya breaking lagi disini di tinggungan terakhir kita menuju garis finish 48 49 50 51 Oke ini dia dan oke kita berada di posisi pertama Oke ini dia hasil dari kualifikasi kita berada di posisi pertama disusul oleh dari Yusei Yamanaka dan Ayumu Sasaki 3 Rider Asia ya mendominasi di podium kualifikasi maksudnya kita bakal lanjut saja kalau gitu ke racenya kali ini kita cuacanya baik ya cuacanya baik tidak ada problem dan kita ini dulu ya setting dulu oke power mappingnya ternyata udah satu ya soalnya suka takut dua lagi dua lagi gitu ya kalau dua itu susah gampang habis bensin gitu ya Oke depan sob belakang medium dan kita bakal ready saja kalau kita buat race kali ini dan capcus Oke ini dia kita bakal siap-siap untuk race kali ini dan kita berada di pole position untuk race kali ini kita bersiap-siap untuk targetnya jadi juara ya targetnya jadi juara dan oke kita bersiap-siap anda here we go racing Oke ini dia race pertama di Misano lama banget ya ya di Misano kali ini kita tidak ada distraksi apa-apa ya tidak ada distraksi yang begitu berarti bagi kita dan kita breaking saja disini dan oke tidak ada incident apa-apa sebenarnya Oke ini dia kita masih berada di posisi pertama tanpa ada hambatan yang berarti sama sekali ya kita melenggang jauh ya malahan ya dengan rider-rider yang ada di belakang kita dan kita berupaya untuk gaspol aja terus untuk memantapkan diri berada di paling depannya di seri kali ini ini jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya ya saya kira saya bakal dikejar kejar ataupun juga ada yang overtake saya terus menjauhi saya ternyata nggak ada ya sekarang ya belum mungkin ya karena ini masih yang pertama ini masih yang pertama dan kita masih nyaman-nyaman aja sementara di belakang ada Rider Husqvarna kayaknya si penati dan juga duo leopards ya Pojia dan Masiya gitu ya Oke ini dia kita masih berada di posisi pertama kali ini masih gaspol ya jangan dikasih kendor ya karena kalau dikasih kendor biasanya suka mendekat si musuhnya gitu ya dan oke ini dia kita belok lagi disini coy dan masih tikungan 12-13 ini tikungan yang banyak sekali zona akselerasi ya Hai karena treknya tidak terlalu panjang hampir sama kayak Austria ya kalau soal jarak 4,2 atau tiga gitu ya kilometer ya oke belok saja ini dia track eh track tikungan terakhir di lab pertama kita masih berada di posisi pertama dan oke good untuk lab pertama kita masih tampil cukup baik kita pertama penatiya kedua Masiya tiga pojia empat Suzuki kelima ya bisa oke dan belakang disini gaspol lagi disini oke dan kali ini menuju lab kelima ini dia lab kelima kali ini kita masih berada di posisi pertama dimana kali ini apa ya tidak ada pelewanaan ya bahkan jauh sekali ya bisa dibilang dua tiga empat detik kan lah dengan posisi di belakang gapnya benar-benar jauh 7 detik itu kayaknya ya disitu ya Oke ini dia belok lagi disini braking dan menuju lab terakhir kali ini kita masih apik ya penampilan kita dan gaspol lagi saja disini oke baik ini dia lab terakhir dimana kita masih berada di posisi pertama dibayang-bayangi jauh ya oleh Masiya nampilnya penati ketiga ya oke ini dia belok lagi disini ini gak ada yang bisa menghadang kita ya sejauh ini ya di seri Misano braking saja kali ini dan gaspol lagi saja braking lagi disini tinggal belok lagi ini apa ya jadi Moto3 ini apa ya jadi update-an Moto3 ska update-an untuk Moto3 itu belum ada lagi gitu ya ini apa ya jadi kelihatannya tidak terlalu realistis untuk masalah AI nya di di apa di MotoGP 20 kali ini bukan soal review ya sebenarnya tapi yang saya rasakan feeling saya gitu ya mungkin ini namanya review ya entahlah ya saya semua menjelaskan saja apa yang ada di benak saya tentang karir sepanjang kali ini ya hingga saat ini dan gaspol lagi kali ini kita masih berada posisi pertama itu kayaknya tadi 9 detik lah ya di belakang gitu waduh jauh banget ini kita sendirian disini ya sepi banget ya Oke ini dia gaspol Oke sedikit keluar lintasan tidak dapat penalti kayaknya dan oke ini dia tinggal beberapa tikungan lagi ini braking oh ini nyaman banget saya berkendar ya di tikungan ini cukup mungkin ini satu-satunya circuit yang paling nyaman bagi saya karena tidak ada distraksi gitu tapi gak seru juga kalau gak ada distraksi gitu gak ada battle ya Oke ini dia tikungan terakhir untuk seri kali ini dan kita mantap sekali berada di posisi pertama dan juga memantapkan diri untuk berada di puncak klasmen luar biasa banget kita berada di posisi pertama bagus sekali dan hasil kali ini kita berada di posisi pertama disesua oleh Masiya dan Antonelli dan ini luar biasa banget kita berada di posisi pertama ya ini tidak terlalu signifikan banget dan kita bakal langsung saja kalau gitu menuju seri berikutnya meskipun sebelumnya kita cek dulu ini klasmen sementara Dennis Pojia berada di posisi dua dan yaudah kali ini kita berada di seri Aragon ya dan kali ini polifikasi kedua pastinya ya dan ngomongin soal Aragon disini apa ya saya dapat kabar tentang seri MotoGP ini bakal banyak diselenggarakan di Spanyol gitu ya saya dapat berita yang tersebar di media sosial ya kayak di Instagram kayak gitu kayak jadi disini bakal banyak banget sirkuit yang akan dihelat disini gitu bakal banget seri MotoGP yang bakal dihelat di Spanyol salah satunya di Aragon bahwa dua kali terus mana lagi kayak Harris juga bakal dua kali katalunya juga bakal dua kali seperti itu tapi ya belum saya belum baca lagi berita gitu ya dan by the way and back to the track back to the track kita masih memimpin ya kita cepat sekali di tiga sektor untuk kualifikasi kali ini dan mudah-mudahan kita bisa posisi lagi lah ya dan tidak terlalu banyak distraksi lagi ya tapi mudah-mudahan ada distraksi lah ya saya tidak terlalu berharap soal saya kesepian di depan gitu ya harus ada battle yang menarik harusnya ya dan oke kita berhasil berada di puncak untuk sempetara ini oke oke ini dia race kita sudah ada di race kali ini dan kita berada di posisi pertama ya kita berada di posisi pertama untuk kualifikasi kita cepat ada problem di cepikan hasil kualifikasinya tapi kita berada di pucuk ya dan mudah-mudahan di race kali ini tidak banyak distraksi ya nah kita kita mudah-mudahan kita bisa melakukan hasil yang baik lah intinya gitu ya kita berada di puncak kali ini kali ini kita berada di posisi pertama dan dibayang-bayangnya oleh kayaknya kalau statai saya tidak tahu lagi atau baltus dan oke ini dia kita siap-siap untuk race kali ini di arah dan here we go oke kita lambat lagi aduh lambat ini enggak enggak aduh ini parah banget ya biasanya suka langsung nyentak gitu ya langsung maju gitu ya ini lambat banget ya but it's okay kita berada di posisi keberapa ini 4 kayaknya ya oke ini dia kita overtake lagi siapa itu lupa lagi saya nomor 52 itu akoba mungkin ya dan oke ini dia kita breaking saja di sini oke di sini ya di sini breaking untuk overtake denis pojian nampaknya oke itu dia hampir saja kontaknya dengan tembalan leopard dan kita berupaya untuk tempel si romano penati ya sama-sama husky parna kali ini dan breaking saya di sini kita berhasil mendekati si penati dan gaspo lagi di sini kita bayang-bayang penati lagi di sini dan kita siap-siap untuk breaking oke dari luar ya kita hampir saja overtake dari luar tapi dia masih bisa bertahan dengan baik dan oke ini dia kita coba untuk tempel lagi di sini oke ini dia tim khusus parna masih on fire ya di awal-awal race kali ini 12 pembalap eh berada dengan performa terbaik dan kita berupaya untuk tempel romano penati kali ini Oke kita berhasil overtake dari luar ya luar biasa sekali dan oke contact oh sayang sekali aduh maaf banget aduh wah gara-gara saya mungkin tapi ya gimana lagi oke belak lagi di sini coy itu insiden yang tidak bisa dihindarkan gitu ya itu sulit banget ya saya sudah berada di racing lain yang tepat sebelum penati tiba-tiba menghampiri gitu ya waduh sayang banget Romano penati tapi kayaknya bangkit lagi dia tadi ya masih bisa melanjutkan balapan dan by the way kita berada di posisi pertama kali ini ya ya itu kayaknya kotor sekali ya caranya ya tapi mau gimana lagi itu sulit dihindari gitu ya insiden seperti itu gitu oke dan oke kita pertama poji yang kedua Ayo Gura ketiga ya masih yang keempat sujuki kelima tanggali 6 yang mana K7 P8 Alcoba 9 Salad 10 dan kita tampil cukup baik untuk sejauh ini oke gaspoh lagi disini coy dan breaking lagi disini dan sejauh ini kita ya fine-fine aja lah nggak apa-apa lah kita lupakan yang lab pertama tadi insiden lab pertama kita fokus lagi disini untuk sisa lab berikutnya dan belok lagi disini coy kita masih berada di posisi pertama untuk seri Aragon masih lab kedua ya belok masih dibayang dibayang dibayangin oleh pojir oke gaspoh lagi disini dan breaking lagi disini oke dan kali ini lab ketiga gimana kita masih memimpin di seri kali ini dan kita masih dibayang-bayangin oleh pojir pojir ya oke gaspoh lagi kita lebar kita tempel pembalap leopat oke sedikit lebar dan saya agak terlalu tidak terlalu nyaman tadi beloknya ya oh dibayang-bayangin oleh siapa lagi ini kayaknya di belakang kayak oke Alonso Lopez nombaknya berada di posisi 3 sama-sama Husqvarna juga ya itu rekan setim dari Romano Penati dan oke kali ini kita hampir saja overtake tadi tuh kalau saja dia berhasil tidak berhasil defense kita berada di posisi satu tapi kali ini kita upaya untuk overtake lagi kali ini belok lagi tikungan 15 gaspoh lagi kali ini dan ini dia kita berpaya untuk tempel jenis moja ya mesin pun kita juga ditempel oleh Alonso Lopez sama-sama dari Husqvarna dan oke kali ini kita berhasil slipstream dan berupaya untuk overtake jenis moja kali ini gelok saja kali ini disini breaking di tikungan 16 Oke di overtake lagi Hai tikungan 17 dan Oke here we go masih ada dua lab tersisa kali ini kita berada di posisi pertama masih pasti pertama eh kedua coy kedua breaking saja disini untuk overtake jenis moja untuk merebut posisi pertama luar banget sekali kali ini baru posisi pertama ya dan ya kali ini kita masih adem aduh aduh seng banget itu keluar lintasan sedikit lebar tadi dan hampir saya di overtake oleh Alonso Lopez kali ini kita masih berupaya untuk dipend saja kali ini ya untuk menjauhkan para pembalap lain oke breaking saja disini ini dia aduh itu Alonso Lopez berhasil overtake oke kontak lagi nampaknya dengan pembalap Husqvarna lagi sayang sekali coy aduh maaf banget bos Husqvarna aduh saya hilaf enggak 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 saya berada di racing lane yang tepat gitu ya saya enggak tahu ini sama kayak penati barusan gitu ya aduh malah malah itu lagi ya malah malah crash lagi ya padahal saya harapannya itu sih Husqvarna berada di jalan depan semuanya ya malah kontak dua-duanya dengan kita oke ini dia di lab keempat masih percetak masih berada di posisi pertama kali ini dan oke ini dia kita masih adem ayam ya enggak sih saya enggak tenang sebenarnya ya disipun saya diberada di posisi pertama karena saya pediang keladi dari crash motor sesama motor sendiri gitu ya sesama Husqvarna gitu ya sayang sekali ya tapi oke lah ya dan oke berlalu disini poji Oh kontak tiga Rider dalam satu race harus tumbang ya di tangan saya aduh saya banyak dosa sayang sekali ya para pembalap andalan harus crash dan kita ya untung lah kita berada di posisi pertama dan oke breaking saja kali ini gaspol dan masih dibayang-bayang yang oleh tim apa itu kayak si masih ya mungkin ya karena tadi posisi terdepannya itu kalau nggak salah ya Kogamasya Suzuki gitu ya Nah itu kan masih berada di posisi dua dan kali ini kita berada ya tidak jauh tidak jauh gimana sih ya jadi maksudnya ya sudah mulai menjauh lagi ya tinggal dua tinggungan tersisa kali ini di seri Aragon dan kita siap-siap breaking gaspol lagi dan breaking lagi disini oke ini dia dan ya kali ini kita kita finish di posisi pertama lagi luar biasa banget race penuh drama fix ya itu dia hasil akhir dari balapan kali ini kita pertama Masya kedua Antonelli ketiga Suzuki keempat dan oke penati bisa bangkit tapi Alonso Lopez dan dan Dennis Pojia tidak sayang sekali saya mohon maaf ya waduh parah banget dan hasil kali ini menjadikan Tatsuki Suzuki overtake lagi si Pojia dan kita menjauhi mereka dengan 34 angka ya luar biasa banget Oke ini dia perayaan juara kita ya luar biasa sekali untuk press kali ini dua res yang ya kita berhasil konsisten ya di dua res kali ini Oke terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like comment dan subscribe karena itu membantu saya juga untuk terus berkembang lebih baik lagi ada juga nyalakan notifikasinya untuk tidak ketinggalan gitu ya dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton ya bye bye coy sub indo by broth3rmax